Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat berjumpa dalam pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Saya Varianti, calon Guru Penggerak dari SMA Negeri 10 Tebo, Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelas 05020B2 dengan fasilitator Ibu Heti Mincepangke MPD dan pengajar praktik Bapak Zul Frianto SPD. Kita sudah sampai pada kegiatan 1.4 A5 Demonstrasi Kontekstual Modul 1.4 Dengan tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktikan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi adalah program disiplin positif yang dapat dilaksanakan di sekolah. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada praktiknya, restitusi dapat dilaksanakan melalui segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik segitiga restitusi melalui dua kasus. Kasus yang pertama, murid kelas 11 MIPA, SMA Negeri 10 Tebo, sedang belajar mata pelajaran prakarya dengan Ibu Eri. Mereka terlihat sedang mengerjakan tugas membuat karya tiga dimensi dengan memanfaatkan barang bekas. Beberapa saat kemudian, Ibu Eri dipanggil oleh kepala sekolah ke ruang kantor, sehingga harus meninggalkan kelas selama 15 menit, dan meminta murid-murid melanjutkan pekerjaannya selama Ibu Eri ke ruang kantor. Saat Irma yang sedang sibuk membuat karya dari limbah minuman kemasan, sambil duduk di lantai, tiba-tiba karyanya terinjak oleh riski, sehingga menjadi rusak dan hancur, serta tidak bisa diperbaiki lagi. Irma yang merasa sangat sedih melihat karyanya rusak, jadi marah sekali kepada riski. Irma kemudian melaporkan perbuatan riski kepada Bu Yanti selaku wali kelas 11 MIPA, yang saat itu kebetulan lewat di depan kelas mereka. Saat jam istirahat, Bu Yanti memanggil riski ke ruangannya. Berikut ini adalah dialog antara Bu Yanti dan riski, yang menggambarkan praktik segitiga restitusi, beserta rekaman videonya. Riski, sepertinya kamu sedang merasa tidak nyaman ya? Iya, Bu. Saya merasa sangat bersalah kepada Irma, karena telah membuat karya yang sudah dikerjakan selama 2 hari, jadi rusak dan tidak dapat membaiki lagi. Dan Irma tidak dapat membuat ulang, karena bahan-bahannya sudah habis. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan Ibu tidak sedang mencari siapa yang salah. Tadi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Masalah ini pasti bisa diselesaikan. Riski, Ibu yakin kamu punya alasan kenapa tadi sampai menginjak karya Irma? Tadi, saya beri keluar kelas dan meminta kami untuk menjaksikan tugas karya. Namun, saya bersama Bayu malah bermain-main dan berlarian di dalam kelas. Dan saya tidak melihat kalau ada Irma yang sedang duduk di lantai sambil melakukan tugas karyanya. Dan tanpa sengaja saya menginjak karyanya. Wah, pasti senang ya, bermain-main dan berlarian di kelas. Tapi, kamu masih ingat kan nilai-nilai apa yang selama ini diyakini di kelas kita? Iya, Bu. Menjaga ketergibat kelas dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bagus. Kamu masih mengingatnya. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya berjanji tidak akan bermain-main saat jam pelajaran dan mengerjakan tugas dengan baik walaupun tidak ada guru di dalam kelas, Bu. Lalu, bagaimana dengan Irma? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan bukan muka pada Irma? Tidak-tidak, apa yang akan kamu lakukan supaya Irma bisa membuat ulang karyanya? ya, Bu. Saya bersedia memberikan bekas minuman kemasan yang sama seperti milik Irma, tapi bagaimana saya mendapatkan, Ya, Bu? Kamu bisa bekerjasama dengan Bu Iis selaku petugas nanti. Oh, ya, Bu. Saya meminta Bu Iis untuk memisahkan bekas minuman kemasan yang sama seperti milik Irma dan saya akan menjijinya lalu saya akan berikan kepada Baiklah, mulai sekarang, malah-mila kita bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Baik, Bu. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Baik, Bu. Skenario kasus kedua. Nailah dan Diana adalah murid kelas 11 MIPA SMA Negeri Sepuletebo. Mereka sama-sama mendapat jadwal piket di hari Jumat. Saat Bu Yanti, guru biografi yang merupakan wali kelas 10 MIPA masuk ke kelas dan akan memulai pelajaran, tiba-tiba Diana melaporkan sesuatu kepada Bu Yanti dan berbicara di depan teman sekelas bahwa ia merasa sangat kesal kepada Nailah yang selalu datang terlambat di hari Jumat meskipun rumahnya tidak begitu jauh dari sekolah sehingga tidak pernah melaksanakan piket untuk membersihkan kelas di pagi hari. Selalu hanya Diana sendiri yang menyapu dan mengepel ruangan. baik di dalam maupun di teras. Sedangkan Nailah hanya menghapus papan tulis saja saat pergantian jam. Mendengar laporan dari Diana tersebut, bocah Nailah memerah dan marah karena merasa dipermalukan di depan wali kelas dan teman-temannya. menanggapi hal tersebut Bu Yanti berkata masalah ini bisa diselesaikan nanti saat jam istirahat dan mengajak murid-murid untuk melanjutkan pembelajaran biografi yang sempat terpindah sesaat. Saat jam istirahat Bu Yanti mengajak Nailah ke ruangannya dan mencoba menenangkai Nailah yang terlihat masih marah atas perkataan Diana di kelas tadi. Berikut ini adalah dialog antara Bu Yanti dan Nailah yang menggambarkan langkah-langkah segitiga restitusi beserta rekaman videonya. Sebagai manusia kita memang tidak sempurna ada salahnya kita berdua kesalisan dan itu menusiawi namun masih inginkan kamu nilai-nilai apa yang diakini diperlukan kita ingat Bu disipin dan mau mengaksanakan kebetulan sedikit dengan penuh tanggung jawab Baiklah Ibu yakin ada alasan kenapa selalu datang terlambat di hari Jumat Saya mengikuti kegiatan percaya selat dengan kemungkinan setiap hari kami setelah untuk belajar 8 sampai kemungkinan setelah saya harus berbiasa kemungkinan lalu bisa belajar mempersiapkan kemungkinan untuk penyakit belajar melalui Jumat dan melewati Jumat 12 malam karena lelah satu perhatihan saya jadi tidur sama dunia dan memang terlambat kesempatan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini saya akan berusaha tidak bangun terlambat apakah kamu punya ide supaya bisa bangun lebih awal bagaimana caranya saya akan memasang alarm apakah kamu yakin dengan waktu ini yang kamu bisa lalu selesai apakah ada orang yang bisa melakukan supaya kamu bisa lalu berkata dan bagaimana dengan tugas serta buah pelajaran yang harus terlihat untuk pelajaran berkata berkata saya tidur selamat rambut bersedia saya bisa menikah kakak untuk menyelesaikan pada jumlah pagi dan saya juga bersiapkan tugas pelajaran untuk berkata pada hari kandisi yang setel sekolah baik sekarang kita sudah mendapatkan kakak untuk menyelesaikan permasalahan ini Laila apakah kamu bersedia memaafkan Diana yang tadi angkot yang lain di kelas saya berjanji melalui Jumat lepas saya membuat tugas di Elena untuk mengambil dan membuat kelas baiklah sekarang setelah kelas kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Aisyah ratus olah siswa dari SMA Negeri Sekutubung setelah saya melakukan praktik segitiga restitusi ini saya merasa sangat senang tenang dan lega karena saya dapat menyadari kesalahan saya sendiri dan juga dapat menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri sekian terima kasih wassalam wa'alaikum perkenalkan nama saya M.A.S. Ramatondang siswa dari SMA Negeri Sepuluh kelas 11 setelah saya melakukan praktik segitiga restitusi ini saya merasa nyaman dan lega karena dengan restitusi ini saya menyadari kesalahan saya dan menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri sekian terima kasih terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat teruslah menjadi seorang guru yang selalu tergerak untuk bergerak dan menggerakkan orang-orang di sekitar kita salam guru penggerak selamat menikmati